Tim Sargabungan menemukan empat jasad penerbang pesawat Super Tukano di Pasur Wanjau Timur pada Kamis 16 November. Keempat jasad diidentifikasi merupakan Letkol penerbang Sandra Gunawan dan Kolonel Widiono. Kemudian Mayor penerbang Yuda Anggaraseta dan Kolonel penerbang Subhan. Dua pesawat Super Tukano yang dikendarai empat prajurit TEN Yangkatan Udara itu sempat hilang kontak sekitar pukul 11 siang. Kemudian terdengar suara emergensi dari dalam pesawat hingga mengalami insiden kecelakaan di daerah Watu Gede, Geduwung, Pasur Wanjau Timur. Proses evakuasi Mayor penerbang Yuda Anggaraseta dan Kolonel penerbang Subhan sempat mengalami kesulitan karena medan yang berat. Saat proses evakuasi berlangsung, Tim Sargabungan menemukan jasad korban berada 50 meter dari pesawat. Pesawatnya itu pas kucuran air yang deras, itu makanya saya cepat. Jauhnya kurang lebih 7 kilo, 3 kali gunung. Baru nyampe 3 kali gunung ya itu. Berarti medannya ekstrim kan? Medannya bukan ekstrim lagi, setengah mati medannya. Tapi posisi korban ini berdampingan atau berjauhan? Berdampingan, ya agak jauh. Di sini pesawatnya itu di jurang, yang sini korbannya ini langsung sama warga di dekatkan. Sementara evakuasi jasad Letko penerbang Sandra Gunawan dan Kolonel Widiono berhasil dilakukan di Desa Wonorejo, Lumbang Pasuruan. Seluruh jasad berhasil dievakuasi Tim Sargabungan selama kurang lebih 7 jam. Terima kasih telah menonton!